Pemirsa Partai Nasional Demokrat Nasdem akan menggelar kira keliling Bali 12 pada 13 November mendatang. Kira mengelilingi pulau Bali ini dalam rangka hut kelima Partai Nasdem. Partai Nasional Demokrat akan segera menginjak usia 5 tahun. Untuk menyemarakkan hari ulang tahun kelima Partai Besutan Surya Paloh yang mengusung gerakan perubahan ini, setiap Dewan Pimpinan Wilayah DPW Nasdem seluruh provinsi di Indonesia akan menggelar sebuah event yang atraktif namun tetap mengadopsi kearifan lokal. Event tersebut diberi nama Kira Persada Indonesia. Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Bali Ide Bagus Oke Gunas Tawa mengungkapkan Kira Persada Indonesia rencananya akan dilaksanakan 12 hingga 13 November mendatang. Kira ini akan diawali di Kota Denpasar mengelilingi 8 kabupaten dan akan berakhir di Kabupaten Badung. Kira yang kita laksanakan dengan mengusung semangat perubahan sekaligus launching tagline Partai Nasdem, Sing Nasdem Singkren, karena kami berpikir bahwa apa kerja-kerja Partai Nasdem selama ini adalah merupakan kerja-kerja yang diproyeksikan untuk kebaikan dan kemajuan bangsa yang selalu kita secara konsisten lakukan dari persoalan-persoalan kecil maupun persoalan-persoalan yang berskala besar. Dan dalam Kira ini kami mulai dari Denpasar, kemudian menuju ke Butan Giyanyar, lalu kemudian ke Bangli, kemudian ke Lungkung, Karangasem, dan kami bermalam di Buleleng. Lalu kemudian kami melaksanakan perjalanan selanjutnya ke Jemberane. Lalu kemudian kita tidak lupa melaksanakan tabur bunga di Taman Pujan Bangsa Margerane. Karena kelahiran Partai Nasdem pada 11 November 2011 yang lalu secara bersamaan berada pada bulan semangatnya adalah semangat hari-hari kepahlawanan 10 November dan Kuputan Margerane 29 November di Bali. Maka hari ini kira persediaan ini juga kami didedekasikan untuk penghormatan kembali para pahlawan yang telah melakukan pengorbanan yang sangat luar biasa. Semoga Partai Nasdem bisa mengikuti jejak langkah para penahulu kita yang telah melakukan pengorbanan demi merdekanya dan demi tegaknya Indonesia sebagai satu negara yang berdaulat di mata bangsa-bangsa di dunia. Bu Nestawe juga menambahkan persiapan untuk menggelar kira persada Indonesia sudah mulai dimatangkan dengan mengadakan rapat koordinasi bersama jajaran Partai Nasdem seluruh Bali. Koordinasi dengan pihak keamanan juga akan diintensifkan karena kira persada Indonesia akan melibatkan ribuan masa. Hari ini terkonfirmasi kader-kader yang akan ikut seluruhnya adalah merupakan jajaran struktural dari DPW, DPD, dan DPC seluruh Bali dengan total angka sudah di atas 2.000 orang dan tentu ini akan berkembang terus sampai pada hari menjelang pelasaran kegiatan. Kita berharap semua kader bisa terlibat karena kegiatan ini di samping juga menarik tetapi juga memiliki makna dan arti yang sangat luar biasa.